Jumpa lagi dengan Santri Keren masa kini, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan bunyikan loncengnya. Jumpa lagi dengan Santri Keren masa kini, mengupas Kipra alumni pesantren untuk negeri. Hari ini kita akan membahas Kipra Toko Pahlawan dan Ulama Harismatik, dan juga alumni Gontor, siapa lagi kalau bukan. Kiai Haji Idam Khalid Kiai Haji Idam Khalid lahir di Satui, Kalimantan Selatan, pada tanggal 27 Agustus tahun 1921. Menghabiskan masa kecil di Amuntai, Kalimantan Selatan. Ia belajar agama kepada sang ayah, Haji Muhammad Khalid. Selain itu, Kiai Haji Idam Khalid kecil juga bersekolah di Sekolah Rakyat. Saat mendaftar, ia langsung ditempatkan di kelas 2. Hal itu karena kecerdasan dan bakat yang dimiliki. Setelah tamat sekolah dasar pada 1935, Kiai Haji Idam Khalid melanjutkan pendidikan di Madrasa Al-Rashidiyah. Di sini, Kiai Haji Idam Khalid belajar mengenai keislaman, pengetahuan umum, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pada 1938, Kiai Haji Idam Khalid melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Selama di Gontor, Kiai Haji Idam Khalid belajar di Kuliatul Mualimin Al-Islamiyah, pendidikan guru agama Islam, selama 3 tahun dan di Quick School Islam Bovenbow selama 2 tahun. Kala itu, umumnya santri menyelesaikan pendidikan di Gontor selama 8 tahun. Akan tetapi, Kiai Haji Idam Khalid mampu menyelesaikan selama 5 tahun. Menamatkan pendidikan di Gontor, Kiai Haji Idam Khalid melanjutkan pendidikan di Jakarta pada 1943. Hanya setahun di Jakarta, Kiai Haji Idam Khalid kembali ke Gontor untuk mengajar sekaligus menjadi wakil direktur. Tak hanya itu, Kiai Haji Idam Khalid juga mendalami bahasa-bahasa asing. Tercatat Kiai Haji Idam Khalid menguasai 6 bahasa asing, yaitu Arab, Inggris, Jepang, Belanda, Perancis, dan Jerman. Bahasa Perancis dan Jerman dikuasai secara pasif. Di ibu kota, kefasian Idam dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dainipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idam mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama Nahdotul Ulama. Kiprah Kiai Haji Idam Khalid di bidang pendidikan. Kiai Haji Idam Khalid kembali ke Amuntai pada 1945 dan diminta menjadi kepala madrasah Al-Rashidiyah, Al-Mamaternya sendiri. Ketika menjabat, Kiai Haji Idam Khalid melakukan beberapa pembaharuan. Pertama, nama madrasah diganti menjadi normal Islam Amuntai. Kiai Haji Idam Khalid juga memberikan semangat kebangsaan kepada anak didik dengan mengadopsi sistem pendidikan Gontor. Selain pelajaran agama, juga ditambah pelajaran ilmu umum dan ilmu eksakta. Kala itu, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar di normal Islam Amuntai. Kiai Haji Idam Khalid juga pernah membentuk ikatan sekolah Islam Itihat Al-Ma'ahid Al-Islamiyah. Wadah tersebut digunakan untuk membangun kerjasama antar sekolah Islam dan untuk melawan Jepang. Berikut adalah beberapa sekolah yang tergabung di dalamnya. 1. Normal Islam Amuntai 2. Al-Fatah, Paliwara Hilir 3. Zakratun Nisa, Paliwara Hulu 4. Al-Hidayah, Sungai Durian 5. Etatliyah, Pekapuran 6. Al-Fajar, Paringin 7. As-Sul Lamun Najah, Telaga Selaban 8. As-Syafi'iyah, Lok Bangkai Sejak saat itu, Kiai Haji Idam Khalid mulai banyak berkiprah di bidang politik dan pemerintahan. Meski demikian, Kiai Haji Idam Khalid tetap memperhatikan dunia pendidikan. Pada 1959, Kiai Haji Idam Khalid mendapatkan gelar Dr. Honoris Kausa dari Universitas Al-Azhar, Mesir dalam bidang pengetahuan dan perjuangan Islam. Selain itu, Kiai Haji Idam Khalid juga mewariskan Yayasan Darul Quran Idam Khalid dan Darul Marif, berada di Jakarta Selatan. Kiprah dan Karir Kiai Haji Idam Khalid di Nahdlatul Ulama NU Kiai Haji Idam Khalid memulai karirnya di Nahdlatul Ulama NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952, ia diangkat sebagai Ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai, dan dua tahun kemudian menjadi Wakil Ketua. Selama masa kampanye pemilu 1955, Kiai Haji Idam Khalid memegang peran penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama. Sepanjang tahun-tahun 1952 sampai tahun 1955, ia, yang juga duduk dalam Majlis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am Kiai Haji Abdul Wahab Casbulah berkeliling ke seluruh cabang Nahdlatul Ulama di Nusantara. Dalam pemilu 1955, Nahdlatul Ulama berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II, Nahdlatul Ulama mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idam Khalid. Pada muktamar Nahdlatul Ulama ke-21 di medan bulan Desember tahun yang sama, Kiai Haji Idam Khalid terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor satu Nahdlatul Ulama, ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatnya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi Ketua Umum PBNU selama 28 tahun. Pada 1984, posisi Kiai Haji Idam Khalid sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama digantikan oleh Gusdur. Kiai Haji Idam Khalid menjadi orang termuda dan terlama yang pernah menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama. Kiprah dan peran aktif Kiai Haji Idam Khalid di politik. Kiai Haji Idam Khalid adalah ulama intelektual, piawai dalam politiknya yang cerdas. Menjabat Ketua Umum PBNU terlama 28 tahun. Selain itu, beliau juga salah satu anggota NU yang berhasil menjadi yang berhasil menjabat tertinggi di pemerintah Wakil Perdana Menteri di era Presiden Soekarno pada tahun 1959. Kiai Haji Idam Khalid kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi Wakil Ketua MPRS. Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Kiai Haji Idam Khalid di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari Mendiang AM Tambunan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember tahun 1970 sampai dengan terpilihnya pengganti yang tetap sampai akhir masa bakti Kabinet Pembangunan I pada tahun 1973. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idam kembali mengulang sukses dalam pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai, Golkar, PDI, dan P3, dan NU, tergabung di dalam P3. Kiai Haji Idam Khalid menjabat Presiden P3 yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi Ketua MPR DPR RI sampai tahun 1977. Jabatan terakhir yang diemban Idam Khalid adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983. Dalam bidang pendidikan, Idam mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama, UNNU, sekarang Universitas Islam Nusantara pada tanggal 30 November 1950 bersama Kiai Haji Subhan Z.E., Kiai Haji Ahsian, Kiai Haji Habib Usman Al-Aidarus, dan Kiai Haji E.Z. Mutakin. Keistimewaan Kiai Haji Idam Khalid. Peraih gelar Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar University, Cairo, ini seorang tokoh nasional, yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politisi. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya. Demikian pula sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromal, bahkan pragmatis. Dengan sikap dan peran ganda demikian, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik ketika itu, ulama dari Madrasa Pondok Modern Kontor ini tidak khawatir mendapat kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian. Sesungguhnya Kiai Haji Idam Khalid, visi perjuangan yang dibawanya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa. Menurut Kiai Haji Idam Khalid, seperti termuat dalam Idam Khalid, guru politik orang Nahdlatul Ulama Karya Ahmad Muhajir, politisi yang baik mestilah memahami filosofi air. Apabila air dimasukkan di dalam gelas, ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember, ia akan berbentuk ember, bila dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk aslinya. Air juga selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika disumbat atau dibendung, ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal, ia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia. Kiprah Kiai Haji Idam Khalid dalam politik dan pemerintahan. Kiai Haji Idam Khalid pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II dan Kabinet Juanda. Selain itu, Kiai Haji Idam Khalid juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Kiprah politik Kiai Haji Idam Khalid berawal di DPR lewat Partai Masyumi. Pada waktu itu, Kiai Haji Idam Khalid diutus untuk mempersiapkan pengelolaan haji tahun 1950. Kiai Haji Idam Khalid mampu melobi Raja Abdul Aziz sehingga menggratiskan bea masuk jemaah haji asal Indonesia. Riwayat Jabatan Kiai Haji Idam Khalid di Pemerintahan Republik Indonesia. 1. Tahun 1978-1983 Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. 2. Tahun 1971-1977 Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Tahun 1971-1977 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Tahun 1970-1971 Menteri Sosial Indonesia. 5. Tahun 1966-1973 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia. 6. Tahun 1956-1959 Wakil Perdana Menteri Indonesia. Kiai Haji Idam Khalid wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli tahun 2010, pada usia 88 tahun. Atas jasa yang telah diberikan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada KH Idam Khalid bersama 6 toko lain melalui kepres nomor 113 TK, tahun 2011 tanggal 7 November tahun 2011. Nah, sudah tahu kan, toko alumni gontor yang menjadi pahlawan bangsa dan ulama harismatik dan juga menjadi ketua PBNU termuda dan terlama. Semoga perjuangan dan kiprahmu terus menjadi spirit semangat bagi kami untuk terus berjuang untuk umat dan bangsa. Semoga kelak bermunculan tokoh-tokoh alumni gontor yang seperti beliau. Amin Allahuma amin. Jangan lupa bagikan video ini, agar makin banyak yang tahu dan lebih yakin memodokkan anaknya ke pesantren. Terima kasih telah menonton!